Mahakarya Leonardo da Vinci, Lukisan Perjamuan Terakhir dan Mona Lisa Lukisan Leonardo da Vinci yang paling terkenal mungkin adalah Mona Lisa dan Perjamuan Terakhir. Keduanya menggunakan teknik sfumato yang sayangnya memiliki kelemahan. Cat yang disapukan pada lukisan Perjamuan Terakhir mengelupas di makang zaman. Lukisan Mona Lisa juga mengalami keretakan yang cukup parah. Kedua lukisan ini tidak dilukiskan pada kanvas. Mona Lisa dilukiskan pada papan kayu sementara Perjamuan Terakhir dilukiskan pada dinding. Leonardo adalah pelukis pertama yang menggunakan teknik sfumato untuk menggambarkan momen penting pada malam perjalanan Kristus menuju penyaliban. Setiap rincian kecil yang rumit dilukiskan. Leonardo juga menggunakan perspektif satu titik hasil kalkulasi dari pengetahuan matematikanya. Leonardo menempatkan Yesus di tengah dan sebagian besar orang dalam lukisan mengarahkan pandangan pada Yesus. Sebagian kecil orang tidak memandang Yesus untuk membuat komposisinya lebih alami. Namun terdapat beberapa tangan yang tetap mengarah pada Yesus. Penggunaan teknik perspektif satu titik pada lukisan ini juga membuatnya bersatu pada media lukisnya yaitu dinding. Dinding disulap menjadi seakan terdapat ruangan maya di belakangnya memberikan ilusi perluasan ruangan. Lukisan ini kemudian memengaruhi semua polega dan penerus Leonardo da Vinci pada saat itu termasuk Michelangelo dan Raphael. Lukisan Mona Lisa adalah potret Lisa Gerardini, istri seorang saudagar Florencia bernama Francesco del Giocondo. Komposisi setengah badan untuk lukisan potret adalah hal yang inovatif pada masa renaissance. Biasanya komposisi seperti itu akan membuat subjek lukisan tampak terpotong dan kurang enak untuk dilihat. Namun Leonardo da Vinci berhasil mencegahnya dengan tidak memotong tepat pada bagian tengah badan namun agak sedikit melenceng ke bawah. Penggunaan teknik spumato menciptakan tekstur yang mirip aslinya baik pada kulit maupun pakaian yang dikenakan. Teknik itu juga menciptakan misteri pada ekspresi senyuman Lisa yang terkenal hingga sekarang. Semakin jauh objek maka semakin pudar dan buram warnanya melengkapi latar belakang lukisan. Membuat pemandangan di belakang Lisa tampak lebih alami. Teknik Hiaroscuro yang mengisolasi subjek dalam kegelapan menciptakan kedalaman yang nyata pada setiap bagian tubuh yang dilukiskan. Lukisan Mona Lisa memang terkenal di dunia seni dan harganya selangit karena keahlian lukisnya sendiri yaitu Leonardo da Vinci. Da Vinci menggunakan teknik melukis yang sulit dilakukan yang digradasi warna untuk menciptakan efek tiga dimensi pada lukisannya. Selain itu da Vinci juga menguasai ilmu anatomi sehingga membantu proporsi lukisannya terlihat presisi. Lukisan ini dikerjakan dengan sepenuh hati sehingga penikmat lukisan bisa fokus pada bagian matanya. Sedangkan bagian mulutnya disesuaikan dengan sudut penglihatan. Hal inilah yang menyebabkan mata Mona Lisa seolah mengikuti dari sisi manapun kita melihatnya. Alasan ini juga yang menjadikan senyuman Mona Lisa kelihatan berubah-ubah. Selamat menikmati maha karya Leonardo da Vinci.